Ratusan anak sekolah dasar di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, antusias menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi ini diikuti oleh ribuan murid sekolah dasar dari 5 SD di Kecamatan Padang Timur. Di antaranya SD Negeri 03, SD Negeri 06, SD Negeri 13, SD Negeri 16, dan SD Negeri 34. Vaksinasi anak ini digelar selasa pagi di SD Negeri 34, Simpang Haru, Pusat Kota Padang. Sebelum melakukan vaksinasi, tim vaksinator mensosialisasikan pentingnya vaksinasi pada anak. Usai melakukan sosialisasi, tim vaksinator langsung menyentikan vaksin pada anak dengan didampingi orang tua murid dan para guru. Menurut Kepala SD Negeri 34, untuk kegiatan vaksinasi ini, berbagai persiapan telah disiapkan oleh pihak sekolah. Dari pendataan anak didik hingga sosialisasi kepada orang tua murid. Alhamdulillah, tidak ada yang komplain. Tapi yang tidak mau itu ada juga. Nah, cuman kami tidak bisa maksa, cuma memberikan arahan. Kalau ditargetkan, tidak pula. Yang sekarang, untuk pertama ini, mana yang mau dulu? Mana yang mau? Tapi ada juga kesadarannya ada kayaknya. Yang tidak mau, cuman kami kasih saja tadi, kan ada juga. Nanya, ibu, kalau tidak vaksin, anak kami daring, bu. Belum ada lagi edaran. Sekarang kan kita masih belajar. Masih belajar tatap muka. Kepala sekolah berharap, semua anak usia 6 hingga 11 tahun di tingkat sekolah dasar di Kecamatan Padang Timur dapat melakukan vaksinasi agar pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan secara penuh. Dari Padang, Robi Ham, melaporkan.